Salam semua, udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maralah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mesti memberkati kami sampai sekarang. Bentar lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah, Raukudus, menolong kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam semua! Ah, kurang semangat. Nanti kalau kami tahu salam, dan teman-teman tahu, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Oke, kita coba ya. Salam semua! Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Sekarang kita buka kita-bira di Remiah 1, ayat 5-8. Aku akan bacakan firman Tuhan untuk teman-teman semua ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kantungan, aku telah menuliskan engkau. Aku telah membetulkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebabnya, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau keutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Nats kita hari ini bercerita, bagaimana Tuhan sangat menyayang kita. Contohnya apa, Yos? Tuhan sudah mengenal kita, sebelum kita ada yang mengandungan. Siapa di sini yang sudah mengenal temannya, sebelum dia lahir ke dunia? Pasti, Lalitme, lagi mungkin, dibatangkan kesempatan. Dibatang, menggolpirinak kita, guna jadipasi-pasuh, entah P berkat endangin jeluh sintram. Bagi nabi-hirinnya. Kita ini sangat spesial lho. Kita adalah anak-anak pilihan. Aku mau nanya sama teman-teman, siapa di sini yang sering tidak berjaya kering? Misalnya. Nah, lihat gambar yang pertama ini. Dia merasa, dirinya itu paling jelek, dipikirannya itu, selalu tidak bersyukur. Dia merasa, matanya terlalu sipit, bibirnya kurang bagus, hidupnya kurang mancu, telinganya terlalu lebar. Dia tidak bersyukuri, apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Padahal, setiap anak, menciptakan Tuhan untuk segambar dengannya. Nah, di gambar yang kedua ini, dia selalu negatif thinking. Dia merasa tidak berguna. Dia merasa bodoh. Dia merasa selalu disalahkan. Padahal, setiap anak yang diciptakan, Tuhan memilih kita lenta masing-masing. Dia juga kurang bersyukur. Nah, gambar yang ketiga ini, sering sekali terjadi ini anak-anak maju sekarang. Dia merasa winder, dia merasa bajunya kurang bagus, tasnya kurang bagus, dia juga menandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Seharusnya, kita tidak boleh begitu ya. Seperti lagu yang sering kita dengar dan kita nyanyikan. 1 Timotius 4, ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, teman-teman, kita tidak boleh begitu ya. Karena di mata Tuhan, kita ingin anak-anak spesial. Dalam anak cukup bahagia hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah membina kita untuk menjadi berkat. Pula biar jangan pakai perlalu setelah di bawah tepat. Sebab, bagi teman-teman, aku dilahirkan untuk menjadi berkat karena kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan biarkan berkat itu berhenti pada diri kita. Tetapi, bagikanlah berkat itu kepada semua orang supaya nama Tuhan semakin dipenuhiakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firmanya. Ajari kami supaya kami bisa memberikan berkat kebanyak orang. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat menjadi berkat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.